Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 sifat pria sejati Jadi pria sejati itu tidak dinilai dari mukanya dia atau tinggi badannya dia atau suaranya dia Pria sejati itu tidak dinilai dari itu semua Tapi pria sejati dinilai dari hal-hal berikut ini Pertama, pemberani atau mental kamu sudah jadi Meskipun kamu pendek, meskipun kamu gak ganteng, meskipun suara kamu lemah lembut kayak gue suaranya cempreng Tapi kalau mental kamu sudah jadi, kalau kamu pemberani Kamu berani presentasi di depan kelas, kamu berani presentasi di depan klien Bahkan kamu sudah bisa mencari relasi Itu tanda bahwa kamu itu pemberani bro Apalagi kalau kamu juga sudah sering latihan untuk ngobrol sama cewek, berani kenalan sama cewek Itu artinya kamu itu pemberani bro Dan kamu termasuk dalam ciri pria sejati Jadi pria sejati itu tidak diukur dari tinggi badan, ganteng atau tidak, suaranya bagus atau tidak Enggak, tapi dilihat dari karakternya bro Salah satunya pemberani atau mental yang kuat Yang kedua, punya karakter yang jelas Karakter disini bisa kita lihat dari potensi kalian masing-masing atau sifat kalian masing-masing Contoh misalkan kamu adalah seorang introvert Yaudah, gak masalah kalau kamu memang orang introvert yaudah Kembangkan introvert kamu itu Jangan malah kamu itu tiba-tiba sok-sokan jadi pria yang humoris Atau pria yang suka bikin orang ketawa Karena itu bukan karakter kamu bro Jadi apapun karakter kamu, syukuri dan kembangkan itu Biar orang itu tahu bahwa Oh si A ini memang dia orangnya introvert Oh si B ini memang orangnya dia Hahaha, memang orangnya itu dia periang gitu Jadi ketika ada orang yang mendekati kamu Oh karakter dia itu ini Karakter si B ini Jadi jelas gitu Jangan pelin-pelan, jangan abu-abu gitu Jadi ketika orang datang Orang itu tahu bahwa kamu itu punya karakter yang jelas gitu Yang ketiga Kamu harus punya prinsip Prinsip hidup orang itu Macem-macem dan bisa berbeda-beda At least Kamu itu harus punya prinsip hidup Dan ketika kamu punya prinsip hidup Kamu juga harus mematuhi prinsip itu Misalkan contoh Gue punya prinsip bahwa gue gak akan balikan sama mantan Mantan gue Mau dia ngerayu gue Mau balikan Mau dapat harta Mau dapat duit Gue gak mau Karena itu adalah prinsip gue Ketika kamu hidup Dan kamu punya prinsip Maka prinsip itu Akan menjaga standar kamu Prinsip itu juga bisa menjadi Pedoman kamu Agar kamu tuh tetap berada di jalan yang benar Yang keempat Yaitu mandiri Mandiri disini Bisa dikatakan bahwa Kamu itu harus punya yang namanya Penghasilan Kalau kamu belum punya penghasilan Kamu bisa belajar Untuk nyari pekerjaan Atau jadi freelance Atau mungkin kalau kamu memang masih sekolah Ya kamu bisa belajar untuk mengembangkan keterampilan kamu At least kamu harus belajar yang namanya Mencari penghasilan Baik dari online maupun offline Yang kelima Jangan pernah takut sama cewek Jadi ketika kamu kenalan sama cewek Terus kamu ditolak Gak masalah It's okay gak masalah Itu adalah hal yang wajar dan hal biasa Kalau misalkan Kamu diajak ngobrol sama cewek Itu juga kamu jangan takut Kamu tetap stay cool Jadilah diri kamu sendiri Jangan jadi pria misterius Jangan jadi pria periang Tapi jadilah diri kamu sendiri Jangan sampai kamu itu takut sama cewek Kalau kamu takut sama cewek Minder sama cewek Nanti kamu pasti akan dimanipulasi sama cewek Cewek akan memanfaatkan kamu Karena kamu punya benefit tertentu Jadi jangan sampai kamu itu takut sama cewek Karena ketika kamu takut sama cewek Cewek pasti akan memanfaatkan kamu Gue akan recap sekali lagi Ada 5 sifat pria sejati Yang pertama Pemberani atau mentalnya udah jadi Yang kedua Punya karakter yang jelas Yang ketiga Punya prinsip Yang keempat Mandiri secara finansial Dan yang kelima Gak takut sama cewek Ingat Pria sejati Tidak diukur dari tinggi badan Ganteng atau enggak Apalagi diukur dari suaranya Cempreng Lemah lembut Atau loyo Pria sejati Tidak diukur dari situ Pria sejati Diukur dari karakter Status Kemudian mandiri secara finansial Apalagi kalau kamu punya prestasi Ataupun karya Ingat itu bro Semoga bermanfaat Dan semangat bro Tidak diukur dari suaranya Tidak diukur dari suaranya